Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau terjadi keributan dalam rumah tangga maka atau perselisian dalam rumah tangga disuruh untuk mendatangkan keluarga dan jika kamu khawatir terus mereka ribut dan berselisih dalam rumah tangga mereka tidak akur dalam rumah tangganya maka putuslah satu hakim dari keluarga laki-laki satu hakim dari keluarga perempuan jika keduanya memang ingin islah ingin memperbaiki rumah tangganya ingin baik Allah memberikan taufik memberikan akur keduanya untuk terus berdamai dan hidup dalam sakinah mawadda wa rahma inna Allah kana aliman khabira sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha meneliti Allah tahu tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga makanya dalam rumah tangga ini yang terbaik ketika ada masalah itu jangan diadukan kepada orang lain dulu tutup masalah itu segala persoalan dalam rumah tangga perselisian dalam rumah tangga jangan dibawa keluar diselesaikan Allah sama kemudian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik memberikan kebaikan kepada si istri dan memberikan kebaikan kepada suami itu ajaran Islam bukan setiap masalah diceritakan kepada orang gak boleh dalam Islam setiap ada persoalan setiap ada perselisian diceritakan kepada orang tua kepada teman gak boleh dalam Islam tidak boleh jadi setiap persoalan itu itu harus diselesaikan bersama dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan saling mengalah dan saling memaafkan saling mengalah dan saling memaafkan dalam rumah tangga gak boleh dia egois gak boleh dia merasa bahwa dia saja yang paling benar gak boleh saling mengalah si istri minta maaf dan si suami juga minta maaf saling memaafkan komentar hakika mutak selamat di selamat di